kemarin karena melihat kondisi covid jadi semuanya ketunda bahkan kemarin tuh di korea lagi sebenarnya aku udah punya banyak banyak lagu kemarin tuh aku bikin lagu-lagu melo ya yang bagus banget aku bikinnya memang sengaja grande gitu ada Moor Putih yang kemarin juga sempet viral dan beberapa lagu-lagu yang lain memang kemarin itu treatmentnya aku bikinnya ya grande karena semua lagu-lagu aku kalau bisa dibikinnya nanti anak-anak peserta kompetisi bisa membawakan lagu-lagu aku gitu terlepas sekarang itu dangdut koklo dan juga dangdut dangdut ala-ala jaman sekarang yang lagi hit ya kayak lagu-lagunya happy atau canan atau yang lain yang lagi hit banget sekarang tuh ya memang ada keinginan pengen kesitu tapi kayaknya waktunya sudah bukan aku lagi aku cukup menyanyikan saja kalau untuk bikin karya-karya seperti itu biarinya muda-muda aja kalau aku sih udah waktunya pengen yang bikin yang grande-grande yang mungkin nanti bisa dibikin kompetisi lagu-lagunya itu cita-cita aku dan udah terlaksana di semua ciptaannya Mas Adibal yang udah ada gitu nanti kalau rusak konser, konser sebenarnya itu tahun kemarin aku udah harus ke Amerika lagi gitu tapi ya ke Amerika, ke LK, sama ke California gitu dan itu udah aku range kemarin karena melihat kondisi covid jadi semuanya ketunda bahkan kemarin tuh di Korea lagi itu juga sempet ketunda gitu jadi ya eh ke Korea sama ke Taiwan dan itu sudah sign kontrak juga akhirnya akhirnya dimundurin lagi gak tahu sampai kapan gitu kalau untuk konser konser, tapi kalau oke kan kamu mulai jalan alhamdulillah ya ya jadi ketika aku konser, sebenarnya konser dangdut aku bukan di sekarang aja sih pada saat fenomena dulu itu kan aku udah melakukan konser yang womat ya womat itu adalah suatu, apa namanya, suatu acara yang dilakukan jadi untuk berapa puluh negara ngumpul di satu mereka mengangkat kesekiannya masing-masing dan mereka respect banget dan waktu itu kalau gak salah womat itu dilakukan di Singapura jadi mulai dari Afrika, dari Amerika, dari Australia pokoknya semua pengacan negara itu udah datang ke Singapura untuk menunjukkan seni, kesenian dari negara tersebut gitu dan aku waktu itu nyanyi lagu dangdut dan lagu dangdutnya itu lagu macem-macem yang mengiringi waktu itu audiensi band yang aku bawa dari itu responnya bagus banget gitu Apologi sekarang gitu ya sekarang ini ketika banyak sekali apalagi muncul artis-artis industriar ya yang semuanya udah menggema dan suaranya juga menggelege tayang programnya juga atau gimana-mana itu kan artisnya juga banyak ya penyanyi dangdutnya yang hampir sebagian juga anak-anak didik kita udah mulai nyanyi diundang di ancan negara responnya sangat bagus karena orang-orang kita sebenarnya kan banyak juga yang ada di luar negeri ya tapi at least perlu dicatat ya ini bahwa kita nyanyi dangdut itu dinikmati sama TKW ya sama orang Indonesia di sana juga betul karena aku lihat bahwa di negara-negara waktu aku konsen di Taiwan aja yang penontonnya sampai gila-gilaan itu yang nonton juga orang Thailand teman-teman orang jadi semua suka lagu dangdut gitu itu perlu dicatat bahwa menurut itu gak merahannya disitu karena hampir semua banyak Indonesia kemarin juga aku ke Amerika saya tuh nyanyinya juga nyanyi di acara semacam kayak di tempat tater yang beri tiketnya juga mahal dan ada beberapa orang apa permeja gitu bener-bener dangdutnya aku bikin eksklusif gitu dan itu banyak bulenya yang nonton malah gitu dan mereka menikmati gitu iya menikmati apalagi sekarang ya banyak bibit-bibit baru dangdut gitu jadi ya pasti lebih banyak warna lah tapi sayangnya kan karena pandemi ya coba kalau gak pandemi mungkin artisnya anak-anak indusial juga banyak yang pulang-pulang di konser ke sana gak tau si Vil dan Ke atau banyak ya kemarin ada Danang juga ada si siapa yang baru keluar negeri itu kemarin Pitri Carlina lah siapa ya banyak sekali itu jadi responnya bagus sih kalau dangdut mah dangdut gak akan pernah mati deh pokoknya iya yang penting itu sebenernya yang penting itu kalau menurut aku sih bagaimana kita mengemas salah satu suatu program itu gak aku nonton terus bagaimana mengemas suatu program itu bisa membaca keinginan pemirsa gitu jadi ya tontonannya tetep akan konsisten gitu di apa namanya di harga berapa dalam artian di share ratingnya tetep akan bertahan disitu gitu ya kalau programnya selalu bagus ya pasti orang masih tetep nunggu lah gitu ya